Sebelum kita mulai Zoom Study ini dengan doa, teman-teman dipersilakan untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi, teman-teman, ternyata kemarin itu pertemuan kita terakhir, ternyata kita malah loncatnya cukup jauh ya, malah membahas modul 7. Saya minta maaf, teman-teman, seharusnya kemarin kita bisa selesai modul 5 dan masuk modul 6 ternyata harus ketunda sampai malam ini. Tapi saya akan coba untuk... membahas, setidaknya modul 5 selesai. Lalu kita bisa masuk modul 6. Baiklah. Jadi, terakhir kali kita mengakses modul, kita belajar tentang sifat-sifat relasi. Sifat-sifat relasi itu ada tiga. Refleksif, simetris, dan transitif. Refleksif, sebuah relasi dikatakan refleksif jika kita punya satu anggota A-A relasi terhadap A, itu dikatakan refleksif. dikatakan simetris jika A relasi B sama dengan B relasi A. Dan transitif jika ada relasi A terhadap B dan relasi B terhadap C, maka tercipta juga relasi antara A ke C. Kemarin kita sudah cukup banyak membahas tentang refleksif. Jadi, kita coba review sebentar refleksif itu di sini dikatakan suatu relasi pada himpunan A jika dan hanya jika untuk setiap A elemen A berlaku A relasi A. Jadi, misalkan yang nomor A dikatakan refleksif karena kita bisa lihat pasangan himpunannya, anggotanya sama ya. Itu dikatakan refleksif. Yang B tidak refleksif karena tiga-tiga itu tidak termasuk. Padahal tiga-tiga itu tidak boleh dikecualikan. Yang C di tiga-tiga, relasi ketiga tidak dikatakan refleksif karena satu-satu dan dua-dua tidak masuk. Karena untuk setiap anggota semuanya harus punya pasangan. Tidak boleh yang terabaikan. Di sini juga ada contoh-contoh lain. Misalnya, kalau kita punya sebuah persamaan. Mungkin saya kasih contoh juga sih. Jika kita di sini punya persamaan, saya coba modifikasi yang soal A, berarti X lebih kecil dari Y untuk mengecek refleksif adalah jika dan hanya jika ada anggota X, ada relasi X terhadap X, maka tercipta persamaan X lebih kecil atau sama dengan X. Ini kita bisa katakan benar dan otomatis. Ini menyatakan bahwa dia sifatnya refleksif. Jadi intinya adalah, ketika kita punya persamaan, misalkan bahkan ada persamaan seperti 2X sama dengan Y tambah Z. Jika kita masukkan relasinya, kalau kita masukkan relasinya, maka kita lihat 2X sama dengan X tambah X. 2X sama dengan 2X. Terbukti benar ya. Persamaan ini berlaku untuk setiap anggota yang sama. Mau dikasih 5 anggota juga, misalkan 5X sama dengan Y tambah Z tambah A tambah 2B. relasi ini akan tetap berfungsi sama. Jadi yang dimasukkan dengan relasi refleksif seperti itu, ketika anggota-anggota variable dalam persamaan, anggota-anggota domain dari sebuah persamaan dimasukkan dengan angka yang sama, atau sebuah data yang sama, dan itu ternyata membuktikan benar, maka itu dikatakan refleksif. Nah, kita lihat di contoh B, tidak mungkin ini refleksif ya, karena ini pasti sama dengan. Jadi itu dikatakan tidak refleksif. Untuk yang B, ketika berlaku persamaan A, B besar dari atau sama dengan 0, bahwa jika kita masukkan angka A, dikali A besar dari 0, A kuadrat besar dari 0, sebentar. Mengapa dia dikatakan tidak refleksif, teman-teman? Ada yang bisa jawab? 0, bukan bilangan asli. 0, bukan elemen bilangan asli. Tapi yang saya bingungkan adalah dia kan bilang relasi R pada N, bilangan asli. Ya kan? Jadi bilangan asli apapun, bilangan asli apapun, kalau misalkan kita kuadratkan, hasilnya pasti lebih besar atau sama dengan 0. Apa mungkin karena ininya ya, sama dengannya ya. Maksudnya, harus ada anggota yang benar, ada nanti suatu N, di mana nilainya akan sama dengan 0. Mungkin itu alasannya kenapa dia tidak refleksif. Karena yang akan terjadi adalah yang lebih tepatnya seperti yang pada C. A kuadrat pasti lebih besar dari 0. Tidak mungkin ada satu titik di mana dia sama dengan 0. walaupun secara logika logika perhitungan ini dianggap benar. Betul? Karena kan syaratnya adalah lebih besar atau kalau kita baca persamaan secara umum. Tapi kalau di sini mungkin konteksnya adalah ketika tercipta relasi bahwa hubungan lebih besar dan sama dengan ini harus terpenuhi. Sedangkan si A kuadrat pasti memenuhi lebih besar, tapi dia tidak akan ada di titik manapun dia mencapai sama dengan 0. Makanya dia dikatakan tidak refleksif. Mungkin seperti itu ya. tapi yang lucunya adalah kenapa kok relasi ini dikatakan refleksif padahal yang memenuhi itu adalah sama dengannya saja. Tidak mungkin lebih kecil. kan jadi aneh, kan? Kayak apa yang terjadi di A dan B itu bertolak belakang sama C dan D. Kalau A dan B kesannya kayak kalau memenuhi satu saja ya sudah diagak refleksif. tapi pada saat relasi C dan D A kuadrat besar dari 0 ya betul. A kuadrat besar atau sama dengan 0 harusnya betul juga dong karena memenuhi salah satu syarat di atasnya. Kenapa kok hanya karena A kuadrat tidak akan pernah mencapai 0 dia dianggap tidak refleksif. Ada teman-teman yang bisa bantu jawab? Agak membingungkan ya. Mungkin nanti bisa ditanyakan sama dosen-dosennya kalau kalian masih diskusinya masih aktif membahas refleksif ini. Tapi mungkin kalau kita ambil kesimpulan dari A, B, C, D bahwa ketika ada sebuah persamaan lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan yang dilihat itu bukan atasnya lebih besar atau lebih kecilnya tapi yang sama dengannya yang lebih prioritas. Dimana dalam setiap kondisi si sama dengan ini harus terpenuhi dulu baru terpenuhilah definisi lebih besar atau lebih kecilnya. Seperti itu. ada yang punya pertanyaan? Belum ya? Lalu kita masuk ke simetris. Jadi simetris adalah jika kalau kita punya sebuah relasi A terhadap B maka berlaku juga sebuah relasi B terhadap A dimana anggota A dan B merupakan anggota sebuah himpunan. Kita bisa langsung cek pada A dan B kepada A kita mempunyai sebuah relasi M tambah N adalah sebuah bilangan genap. jika M tambah N sebuah bilangan genap maka N tambah M harus juga bilangan genap. Apakah ini benar? Tentu benar ya karena kan hanya pendah posisi saja nilainya yang dihasilkan pasti akan sama. Nah begitu juga dengan fungsi XY lebih besar atau sama dengan 0. Ketika kita punya relasi Y terhadap X maka bentukannya akan jadi YX lebih besar atau sama dengan 0. Otomatis dia tidak akan merubah dia tetap akan sama. Lalu pada C kita punya sebuah relasi M sama dengan 4N ini ketika M relasi terhadap N kalau N relasi terhadap M maka yang terjadi adalah N sama dengan 4N cara membuktikannya adalah teman-teman bisa jumlahkan ini jadi M tambah N sama dengan 4M tambah 4N maka M tambah N sama dengan 4 dalam kurung M tambah N nah dari sini kan kita terlihat kalaupun kita coret ini kan berarti dia beranggapan bahwa 1 sama dengan 4 which is ini tidak mungkin maka dari itulah si relasi ini tidak dianggap simetris sebenarnya kalau teman-teman melihat dari sini melihat saja pasti kita bisa bilang oh itu tidak mungkin nah tapi biasanya sebentar dalam pembuktian matematis kalian harus melakukan seperti ini jika nanti kalian hanya mendapatkan apa variabel yang sama misalkan M tambah N maka teman-teman pasti akan bisa ngebandingkan apakah sebenarnya relasi itu simetris atau tidak dan ini berlaku juga untuk yang transitif kalau misalkan teman-teman hanya bilang M sama 4N M sama 4N tidak mungkin nilainya M sama dengan 4N karena pindah posisi misalkan tidak disertai pembuktian matematis pasti dari si dosennya juga tidak akan menerima jawaban itu kalau misalkan teman-teman melakukan apa ya permisalan angka itu juga tidak diambil karena tidak boleh pembuktian itu memakai angka jadi harus biasanya yang paling sangat membantu bisa menggunakan penjumlahan seperti itu kalau posisi persamaannya itu beda posisi ada pertanyaan tidak ya mungkin bisa dipahami disini dikatakan mengenai transitif jika ada relasi A terhadap B relasi B terhadap C maka ada juga relasi A terhadap C kita lihat soal dari nomor A bahwa sebuah ada relasi himpunan bagian sejati himpunan bagian sejati ini kan yang cintanya bertepuk sebelah tangan jadi kalau misalkan kita punya tiga nilai anggota maka ketika A himpunan bagian sejati dari B sedangkan B himpunan bagian sejati dari C otomatis A himpunan bagian sejati dari C kalau kita buat dalam diagram FEN kita bisa buat ini jadi seperti ini A himpunan bagian sejati dari B lingkaran A di dalam lingkaran B lalu B itu himpunan sejati bilangan C lingkaran B berada di dalam lingkaran C jadi kalaupun nanti dihapus si B itu akan membuktikan bahwa si A itu himpunan bagian sejati dari C seperti itu lalu soal yang nomor B misalkan Amir 30 tahun Ani 27 tahun Adi 23 tahun jadi konteksnya relasi ini adalah siapa yang lebih tua siapa yang lebih tua ya itu sama aja nilai nominal ketika X lebih besar dari Y itu lebih tepatnya jadi kalau misalkan si Amir itu lebih besar dari si Ani dan Ani lebih besar dari si Adi otomatis Amir akan lebih besar dari Adi ini yang disebut transit misalkan kalian punya sebuah persamaan X lebih besar dari 2Y maka kalian punya relasi X lebih besar dari 2Y Y lebih besar dari 2Z sebentar gimana cara ngapusnya ini oh ya Oh ya Z Y ini kita bisa transformasikan jadi 2Y lebih besar dari 4Z otomatis kalau kita hubungkan ke sini otomatis X lebih besar dari 4Z betul betul berarti berarti hubungan dia pasti transitif kalau misalkan kita tukar dengan sama tanda sama dengan X sama dengan 2Y Y sama dengan 2Z ini bisa dikali 2 ini kali 1 X sama dengan 2Y 2Y sama dengan 4Z yaudah X sama dengan 4Z relasinya tercipta ada yang masih bingung tentang ketiga relasi ini nah jikalau sebuah persamaan yaitu tiga-tiganya terpenuhi refleksif simetris dan transitif itulah yang disebut dengan ekvivalen kalau misalkan salah satu saja tidak terpenuhi berarti dia tidak ekvivalen dari sini teman-teman sudah bisa mengerti konteksnya misalkan disini kita punya sebuah relasi lebih kecil dari bahwa anggotanya itu adalah elemen bilangan bulat Z bilangan bulat kan jadi misalkan kalau sebuah bilangan bulat A lebih kecil dari bilangan bulat A apakah dia berlaku tidak kan berarti dia tidak refleksif simetris jika A lebih lebih kecil dari B maka si B bakal lebih kecil dari A apakah ini berlaku tidak mungkin juga ya ini tidak berlaku sebenarnya karena ini jadi membuktikan bahwa si A lebih kecil dari si A kan tidak mungkin nilai A pasti sama dengan A untuk setiap bilangan positif bilangan bulat maksud saya lalu dikatakan transitif jadi simetris juga enggak jika A lebih kecil dari B dan B lebih kecil dari C maka A lebih kecil dari C kalau ini kita bisa katakan betul transitif karena persamaan ini tidak memenuhi reflexive dan sinetris maka dia tidak equivalent bisa dipahami ya nah kalau 4 relasi lebih tua relasi lebih tua berarti perihal tentang lambang ini kalau lambang ini berarti penyelesaiannya hampir mirip dengan C3 tadi saya percaya bahwa sifat hanya sifat transitif saja yang bisa berlaku tapi kalau dia ada tanda sama dengan otomatis kita tidak melihat ini kalau kita melihat dari solusi yang diberikan sebelumnya kita cukup fokus sama si sama dengannya ketika dia sudah memenuhi sama dengan kondisi apapun juga pasti bisa sama seperti itu seharusnya A lebih mudah atau sama dengan A ini benar A lebih mudah atau sama dengan B lalu B lebih mudah sama dengan A ini juga benar karena sama dengannya memenuhi sedangkan A lebih mudah dari B B lebih mudah dari C maka A lebih mudah atau sama dengan C ini juga benar paham di sini tapi kalau misalkan ternyata pemahaman saya tolong dikoreksi di sini tidak ada jawabannya oke kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut halaman selanjutnya kita coba lihat adakah soal yang bisa kita ambil kalau ini kan untuk memahami relasi mungkin tidak perlu sampai seperti itu cukup simple soalnya nah diketahui sebuah relasi A tambah B untuk elemen bilangan real relasi di mana nilainya kayak semacam nilainya itu berdasarkan penjumlahan dari si A tambah B dimana AB itu elemen bilangan real ini konteksnya mungkin apakah dia bisa dijumlahkan kali ya kalau dia refleksi berarti A tambah A sama dengan 2A bisa kalau A tambah B sama dengan B tambah A ya otomatis betul simetris mau dikurangi juga pasti 0 sedangkan kalau A tambah B lalu B tambah C otomatis A tambah C bisa dikatakan benar walaupun sebenarnya seharusnya dia ada menaruh apa istilahnya ya bukan sekedar tambah aja gitu kurang lengkap kalau aku bilang soalnya tapi kalau misalkan ada yang bisa membuktikan ya tolong di info kita lanjut relasi ekvivalen seperti yang tadi saya bilang relasi ekvivalen terpenuhi jika ketiga relasi itu terpenuhi juga saya agak cepat ya modul ini dan sebenarnya konteksnya lebih refreshing aja sebenarnya karena teman-teman saya lihat juga kayaknya ada yang mengambil tugas duanya juga termasuk jadi tinggal sebenarnya bagaimana kita periksa semua itu relasinya nah misalkan untuk relasi sama dengan X sama dengan X otomatis refleksi berlaku ketika X sama dengan Y Y juga sama dengan X pasti juga berlaku ya lalu ketika X sama dengan Y Y sama dengan Z maka X sama dengan Z maka sifat itu juga berlaku itu sama saja kayak bilang gampangnya ya X sama dengan Y Y sama dengan X ketika dijumlah X tambah Y sama dengan X tambah Y otomatis ini berlaku ketika X sama dengan Y Y sama dengan Z ditambah X tambah Y sama dengan Y tambah Z ini bisa saling mengurangi jadi X sama dengan Z ya otomatis ini juga berlaku ada pertanyaan? mungkin cukup oke Kak bertanya misalkan pengurangan itu bagaimana? boleh nah masalahnya pengurangan ini kamu harus tentukan dulu A-B anggota bilangan asli makanya saya bilang itu soalnya kurang lengkap A-B apa yang mau dibuktikan kalau misalkan cuma dibilang apakah dia bisa dikurangkan ya seharusnya semuanya bisa anggota asli saya mengurangkan tapi kalau misalkan pertanyaannya A-B lebih kecil atau sama dengan 0 misalkan untuk elemen bilangan asli ada relasi seperti itu maka misalkan refleksif A-A lebih kecil atau sama dengan 0 0 lebih kecil sama dengan 0 terbukti jika A-B lebih kecil sama dengan 0 maka B-A lebih kecil atau sama dengan 0 kalau kita tambahkan dia langsung mengurangikan ini tetap 0 ini jadi 0 ini sudah betul lalu setelah itu muncul A-B lebih kecil atau sama dengan 0 B-C lebih kecil atau sama dengan 0 kita tambahkan A-B tambah B 0 minus C lebih kecil atau sama dengan 0 berarti ini juga transitif jadi berlaku jadi sebenarnya A-B ini sebenarnya masih tanda tanya dia pembuktiannya apa sebenarnya kalau dari saya soalnya kurang lengkap Kak Hetri sudah mengerti oke lalu di sini seperti yang tadi kita sudah pelajari oh oke kayaknya perihal mengenai lebih kecil atau sama dengan itu oke harus mesti di garis bawahi ya perihal tentang simetris saya koreksi sorry jadi kalau misalkan punya nilai X lebih kecil atau sama dengan Y tetapi Y lebih kecil atau sama dengan X si bawah bisa terpenuhi sesama dengan tapi si lebih kecilnya itu tidak terpenuhi maka dia dikatakan bukan relasi simetris itu agak bertolak belakang ya tadi ya teman-temannya dari contoh contoh refleksifnya ya tadi ya dikatakan X lebih kecil dari X X lebih kecil atau sama dengan X dia dikatakan refleksif tapi jika A B lebih kecil atau sama dengan 0 maka ada salah satu yang dia tidak bisa kita buktikan yaitu AB sama dengan 0 A kuadrat sama dengan 0 ya itu memang agak sedikit membingungkan sih tapi kalau dari sini simetris itu tidak kompromi istilahnya kalau misalkan sama dengannya berlaku untuk yang B ini harusnya lebih kecilnya juga berlaku tapi tidak akan mungkin ada nilai real yang nilainya X lebih kecil dari Y Y juga lebih kecil dari X itu tidak mungkin makanya tidak dikatakan simetris misalkan kita punya pasangan relasi seperti ini kalau misalkan MN relasi PQ ya maka kalau misalkan refleksif ini MQ sama dengan NP berarti kita ganti semua anggotanya jadi satu saja satu pasangan berarti berarti refleksifnya MN jadi MN sama dengan eh sorry MM jadinya eh bukan eh sorry oke sebentar ya misalkan seperti ini kalian lihat posisinya kan M N sama dengan M N berarti ini berlaku ya refleksif lalu bentar ya yang bertanya di chat saya coba jelasin ini dulu bentar aja kita bahas dikit aja lalu ada apa dia simetris berarti kita punya dua pasang variable katakanlah MN dan PQ ketika MQ sama dengan NP relasinya terjadi lalu kita switch jadi PQ relasi ke MN maka yang terjadi adalah PN sama dengan MQ nah ini kan sama saja betul kan ya berarti dia simetris nah sedangkan satu lagi dia transitif MQ PN nah kita tambahin lagi satu lagi jadi ini hubungan pertama lalu ada PQ terhadap katakanlah GJ eh biar gak bingung Q nya AB misalnya maka berlaku PB sama dengan QA makanya jadi pertanyaan apakah ini sama ya kan ini terjadi jika MB sama dengan NA nah sebenarnya dari dua ini MQ sama dengan PN lalu PB sama dengan QA kita bisa tambahkan jadi MQ tambah PB sama dengan oh sorry sebentar sebentar jika MQ sama dengan NP lalu S sama dengan QR atau MQ S oh dia substitusi ternyata tapi substitusinya itu perkalian oke oke menarik menarik kalau dia substitusinya perkalian jadi misalkan MQ sama dengan PN misalnya ya kan kita mau coba eliminasi si PQ ini jadi Q bisa saja sama dengan PN per M Lalu pada pada saat kita punya persamaan MB sama dengan eh sorry PB PB sama dengan QA berarti PB sama dengan PN per M kali A M nya pindah MPB sama dengan NPA P nya bisa kita coret jadi MB sama dengan NA terbukti transitif seperti itu ya oke yang untuk chat saya mau tanya apakah ini soal tuton atau soal yang sedang berjalan Kak Septian Halo Kak Septian oh contoh oke saya ganti variabelnya ya oke misalnya kita punya nilai A pangkat 3 ditambah 4B sama dengan B pangkat 3 ditambah 4A misalnya relasinya seperti itu maka kalau misalkan kita mau refleksifkan A relasi A berarti A pangkat 3 ditambah 4A sama dengan A pangkat 3 ditambah 4A otomatis nilainya sama kan berarti dia refleksif kalau A relasi B Maka A pangkat 3 ditambah 4B sama dengan oh lucu juga soalnya ya sama dengan B pangkat 3 ditambah 4A nah ini sama dengan jika B relasi A maka B pangkat 3 ditambah 4A sama dengan A pangkat 3 ditambah 4B ya ini kan berarti dia kan posisi balik saja which is berarti dia terbukti simetris ya sampai disini ada pertanyaan mengerti ya jadi kita buktikan untuk yang transitifnya transitif berarti kita punya relasi A terhadap B dapat ini kita punya relasi B terhadap C maka kita cari dulu B pangkat 3 ditambah 4C sama dengan C pangkat 3 ditambah 4B berarti yang diciri A relasi C berarti kita bisa jumlahkan dari sini A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 ditambah 4B ditambah 4C sama dengan B pangkat 3 ditambah C pangkat 3 ditambah 4A ditambah 4B otomatis kita bisa coret kan ini sama ada ini juga sama ada berarti A pangkat 3 ditambah 4C sama dengan C pangkat 3 ditambah 4A which is berlaku ini kan relasinya berarti otomatis dia equivalent cukup jelas tak asepti yang lain juga cukup jelas jadi sebenarnya salah satu cara untuk bisa membuktikan apakah dia 3 relasi itu bisa dengan proses penjumlahan paling gampang tanpa harus memakai permisalan angka tapi harus dicek apakah si tanda tersebut terpenuhi untuk semua nilai nominal anggotanya seperti itu oke baiklah kita lanjut relasi sebagai graf 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 didefinisikan sebagai himpunan V yang elemen-elemennya terdiri dari vertex bersama-sama dengan segmen-segmen garis yang menghubungkan pasangan-pasangan vertex tertentu yang terjadi suatu sisi menghubungkan satu vertex dengan vertex itu sendiri kayaknya soal ini keluar deh jadi kita lihat diagram 5.2 titik 2 kita lihat juga dari arah panahnya berarti kita punya sebuah vertex dengan himpunan ini mempunyai anggota A sampai H lalu pada gambar yang pertama kita lihat A dihubungkan dengan B B dihubungkan ke C lalu A ke C A ke C ini menarik ya karena ada ujung kepalanya itu ke C dianya A ke C tapi si C juga A jadi ini juga kayak ada hubungan AC-DC maju-mundur lalu si C itu punya hubungan dengan C dia sendiri sedangkan kalau untuk yang gambar ini kita lihat katakan kita titik tolaknya adalah si E eh si D D punya hubungan sendiri dengan D lalu ada si E yang ke si D si E juga dia ke G tapi G punya hubungan ke E G punya dua hubungan satu ke F dan satu ke H sedangkan si F punya hubungan ke H jadi memang fokusnya kalau kita lihat melihat dari relasi ini adalah arah panahnya jadi kalau refleksif bentuknya akan bulat hubungannya terhadap dia sendiri kalau simetris berarti AC-DC B sedangkan yang transitif kalian harus hati-hati dia itu arah panahnya bukan seperti searah berlawanan arah jarum jam atau searah jarum jam tidak tapi kita lihat di sini A hubungan ke B B hubungan ke C tapi si A hubungan ke C bukan C ke A ingat lagi tadi pemahaman transitifnya bagaimana jadi harus hati-hati mungkin untuk yang transitif sampai di sini ada teman-teman yang kesulitan untuk membaca diagram ini graf jadi kalau dikatakan diagram yang sifatnya lub itu hanya untuk refleksif saja tidak berlaku untuk transitif kalau yang transitif ini jadi ada satu orang yang mencintai dua orang berbeda ada satu orang yang dicintai dua orang berbeda kasarnya gitu tapi si satu orang ini hanya dicintai satu orang dan mencintai satu orang gak jelas ini si B jadi seperti itu ya mau coba latihan soal tapi loading teman-teman ada yang bisa buka soalnya ini apa ya loading ternyata saya coba ini deh reload dulu tapi so far teman-teman ini paham mengenai relasi antara ketiga relasi himpunan bagi itu dalam bentuk relasi biasa maupun diagram graf bisa dipahami ya saya coba download ini dulu oh mau dia masih loading oke kita lanjut kita lanjut jadi kita misalkan punya sebuah oh disini bentuk contoh sebuah diagram ekvivalen dimana kalau kita kalau kita lihat masing-masing tiga anggota dia punya bulatannya sendiri putarannya sendiri lalu semua panah sifatnya ACDC maju ia mundur ia otomatis kalau bentuk panahnya seperti ini segitiga otomatis transitif juga berlaku nah kalau kita lihat kita ketahui ada gambar diagraf ini dia bilang lengkapi gambar tersebut sehingga menjadi diagram refleksif dan simetris jadi tadi salah satu syarat refleksif adalah masing-masing anggota ada lingkaran berarti si B harus dibuat lingkaran sedangkan dia bilang simetris kalau misalkan panahnya itu ACDC sedangkan ini kan satu arah harusnya kan dua arah jadi kita bisa tambahkan puncak panah ujung panah di sini juga di A jadi bentuknya jadi seperti ini lalu diberikan graf seperti gambar berikut ini A B C dan D ini pertanyaannya apa ya lengkapilah supaya ekvivalen buatlah relasi dalam bentuk pasangan terurut baik sebelum dan sesudah menjadi relasi ekvivalen nah jadi kan ini kan kliknya kan dia ada empat tuh yang pertama refleksif gampang lah kita buat lingkaran untuk setiap anggota lalu simetris nah ini kuncinya simetris sebenarnya kita bisa aja bikin tanda-tanda apa misalkan kotak misalkan jejar genjang gitu misalkan tapi kan itu berarti kan kalau misalkan yang terjadi seperti ini oke sorry A B C D AC DC AC DC AC DC AC DC nah harus diperhatikan mereka ini kan punya empat anggota ya ya kan jadi seharusnya satu anggota itu berpasangan ke tiga anggota sedangkan dari panah AC DC di sini masing-masing hanya berhubungan dengan dua anggota saja gitu maka dari itu ada si diagonal ya otomatis kalau dari si simetrisnya simetrisnya tercapai transitif pasti tercapai juga karena terhubung dianya semua paham ya teman-teman ya jadi yang nomor A ada yang bisa kasih tahu apa saja yang termasuk berarti ya mau jawab yang A gimana halo oke deh kalau yang A kita lihat refleksif adalah semua anggota punya lingkarannya berlaku karena A B punya simetris simetris itu berlaku kalau ada panah ke kiri dan ke kanan apakah ada tidak ada berarti simetris tidak berlaku otomatis transitif juga tidak berlaku maka dia tidak ekipalen ya lalu kita lihat yang B bulatannya tidak ada berarti refleksifnya tidak ada di A bulatannya A tidak ada B ada tapi A tidak ada berarti dia tidak refleksif simetris ya ada panah CDC transitif otomatis ya eh sebentar kalau panah A ke B seharusnya dia transitif transitif berlaku aturannya kalau kalau untuk pemutian transitif harus ada tiga elemen atau cukup dua elemen bisa juga cukup dua elemen misalnya tadi kan contohnya itu tadi kan A sama dengan B misalkan jika A sama dengan B B sama dengan C otomatis A sama dengan C benar iya iya kan padahal anggota persamaan hanya dua maksudnya dari panah itu mungkin maksudnya adalah ya posisinya sama aja jika B panah terhadap C panahnya akan tetap ke kanan gitu hubungan antara A dan C hanya berlaku di sama dengan kalau misalkan itu tergantung lagi kan persamaan apa yang mau dibuktikan kan misalkan persamaan yang ya oke misalkan yang persamaan yang dibuktikan adalah A tambah 1 sama dengan B adalah bilangan genap ya kan kalau A tambah 1 sama B adalah genap transitif ya ini ya lalu B tambah 1 sama dengan C adalah genap A tambah 1 adalah genap B tambah 1 sama dengan C adalah genap maka A tambah 1 adalah C bilangan genap sepertinya logikanya enggak nyambung karena enggak mungkin ketika B genap lalu ditambah 1 dia jadi C genap juga ini tidak berlaku apa ya contoh lainnya ya jadi seperti itu gitu tidak selalu dia sama dengan itu akan membuktikan bahwa dia transitif tidak tergantung relasinya bentuk relasinya bagaimana tapi ini dari pemahaman saya ya kalau ada pemahaman lain mohon koreksinya apakah penjelasannya sudah cukup jelas sebenarnya lebih banyak bermain logika kalau saya bilang kalau yang C kalau kita lihat hubungannya dia pasti refleksis simetris dan transitif betul ya karena gini tadi itu kan ada tanda panah transitif itu seperti ini kan A B C betul ini disebut transitif kalau misalkan dia posisi beda misalkan disini tapi berarti gak berlaku dengan B karena si B dia gak punya pasangan lain aturannya ACDC gak juga kan dilihat dari sudut relasinya dia berelasi ke siapa dulu titik tumpu awalnya karena titik tumpu awalnya si A maka yang perlu di highlight hubungannya hanya ada pada A ke B dan A ke C itu aja jangan confused disana jadi si panah satu ini A ke B kita gantikan A B dengan anggota lain B ke C otomatis A ke C kalau kita sejajarkan pada misalkan panah bentuknya pasti akan sama kan ya enggak posisi C akan lebih kanan dari si A karena bentuk persamaannya seperti itu ya oke eh sorry cukup jelas ya otomatis kalau C ini dia pasti ekvivalen nah kalau D refleksi pasti tidak terpenuhi simetris tidak terpenuhi tapi transitif ada kemungkinan terpenuhi kalau dia relasinya itu tapi enggak tahu juga ya ini benar tergantung dari titik tumpu sebenarnya kalau dia titik tumpunya relasi B terhadap A transitif berlaku seharusnya nah kalau yang E otomatis yang berlaku adalah simetris dan transitif ada pertanyaan di sini mungkin jadi tanda tanya kenapa D itu disebut transitif karena kita lihat hubungannya saja hubungan B ke A lalu ada hubungan A terhadap misalkan Z otomatis hubungan B B terhadap Z kan sama kan inline kan dengan diatasnya tetap ke kiri logika saya kalau logika saya seperti itu ada pertanyaan tidak ya lalu di sini ditanya mengenai refleksif simetris transitif dan ekvivalen yang A semua punya bulat berarti pasti refleksif yang B yang simetris nah syarat simetris adalah dia harus berpasangan ke semua anggota sedangkan A dan D sedangkan mereka masing-masing hanya berpasangan ke dua anggota bukan tiga anggota berarti tidak simetris ya lalu mengenai transitif nah transitif ini juga sama misalkan kita nggak usah terlalu lihat kita lihat salah satunya saja kan ya kalau misalkan A punya relasi ke B lalu B punya relasi ke D otomatis seharusnya A punya relasi ke D ya nggak tapi A nggak punya relasi apa-apa ke D berarti dia tidak transitif ada pertanyaan nah kalau B refleksif pasti lalu simetris bagaimana simetris nah kalau kita lihat B dan C tidak ada relasi padahal kan mereka anggotanya di dalam juga seharusnya tidak boleh seperti itu jadi kita katakan dia tidak simetris lalu bagaimana tentang transitif kalau dia punya relasi A ke B B ke D otomatis A ke D dan kalau terbalik pun juga sama tapi yang jadi pertanyaannya jika B relasi ke D oh oke hati-hati kembali lagi harus di posisinya ya siapa jadi titik tumpu kalau misalkan disini titik tumpunya A terhadap D ya otomatis dia transitif kali ya ada yang memberikan pendapat untuk nomor 5 ini sebenarnya kalau dilihat dari logika berpikirnya seharusnya dia tidak transitif karena ketika B berrelasi dengan D D berrelasi dengan C otomatis harus ada relasi B terhadap C betul tapi kalau kita lihat tadi diagram yang pertama yang original tentang transitif ya dia tidak seperti itu tapi kalau kita lihat lagi diagram ekvivalen diagram ekvivalen adalah di mana semua nilai itu berlaku nah ini yang jadi pertanyaan kalau untuk transitif apakah harus berlaku di semua elemen atau cukup satu saja yang ada untuk dibuktikan benar sekali jadi kalau dari saya kalau melihat dari pola gambarnya berarti agak sedikit bertolak belakang sama yang yang biasa tapi kita lihat di sini definisi ekvivalennya apabila diagraf memenuhi sifat refleksif simetris dan transitif maka diagraf tersebut menjadi relasi ekvivalen jadi dia harus memenuhi semuanya gitu oh iya dia tidak mungkin memenuhi ini simetris karena dia tidak simetris juga berarti dia tidak mungkin ekvivalen tapi bisa saja dia ini sifatnya transitif tapi yang saya jadi pertanyaan adalah karena kita mengikuti panah dan ini panahnya bulat balik bedakan sama yang ini kalau ini panahnya cuma satu otomatis dalam hubungan transitif dia tidak akan berlaku sebaliknya karena panahnya hanya satu dia pasti transitif tapi berhubung si B ini ada bulat baliknya berarti ada satu momen dimana ada B relasi ke A A relasi ke C harus ada relasi B ke C karena ada kepala panahnya kesana tapi tidak ada penghubung B dan C berarti otomatis dia seharusnya tidak transitif Kak Fahri paham penjelasan saya jadi membuktikan sebuah transitif itu harus melihat dari gambar panahnya lagi kalau misalkan gambar panah yang terjadi kita mengesampingkan dia itu tidak simetris karena dia dari awal juga tidak simetris kalau panahnya yang terjadi adalah sebagai berikut apakah ini dikasihkan transitif ya transitif gambarnya berantakan apakah ini dikatakan transitif ya karena hanya satu saja hubungannya yang tercipta tapi kalau ada anak panah ke sini dia terbentuk relasi B ke D lalu D ke C harusnya ada hubungannya juga dari ke sini B ke C harusnya ada yang ini dia tidak boleh tidak ada tapi kalau bentuknya seperti ini gimana apakah dia transitif ya transitif karena kita lihat ujung panahnya saja bekerjanya A relasi ke B B relasi ke D otomatis A relasi ke D transitif B relasi ke D D relasi ke C otomatis B relasi C transitif berarti memang benar terbukti ini transitif paham ya jadi alasan kenapa ini tidak transitif karena ada panah ke kiri yang otomatis dia memaksakan seharusnya jika ada B relasi A lalu A katakanlah relasi ke D otomatis B relasi ke D berlaku ini ini berlaku ini berlaku kalau yang ini berlaku ya bentuk panahnya kita pokoknya diikuti aja arah panahnya itu apakah dia berlaku dia transitif ya ini berlaku juga berarti walaupun ada tanda ACDC untuk A dan B tapi kalau kita lihat urutannya B ke A A ke B otomatis B ke D ya betul paham ya yang jadi masalah di sini kan dia ada panah B ke A yang B ini B ke A ke C tapi enggak ada panah B ke C itu yang jadi masalah makanya dia bukan bersifat transitif ini pemahaman logika saya seperti itu teman-teman lalu yang C otomatis refleksi tidak simetris juga tidak apakah dia transitif kita lihat masing-masing cek A ke B B ke D otomatis A ke D terbukti kalau terbalik juga terbukti lalu C ke B eh sorry oh ini simetris sorry saya tidak lihat dia simetris karena AC DC semua otomatis kalau AC DC semua ya pasti transitif ya kalau misalkan simetris semua kalau dia simetris otomatis dia pasti transitif tapi kalau dia transitif apakah dia otomatis simetris belum tentu jadi seperti tadi A B C D kita punya AC DC di A dan B tapi kita punya panah satu arah ke sini saja apakah ini transitif ya transitif karena kalau kita melihat arah panahnya A ke B B ke D otomatis A ke D ya kepala panahnya benar B ke A A ke D otomatis B ke D arah kepalanya ya benar B ke D D ke C otomatis arah panah B ke C ya benar betul kan ya atau atau misalkan AC DC di bawah C ke D D D D nya enggak ke B berarti dia kan enggak jalan ke B enggak perlu seharusnya ya seperti itu dah paham yang maksud saya seperti itu jadi untuk yang D karena otomatis ya ini semua berlaku sedangkan yang E ya hanya disimetris dan transitif karena si refleksif nya enggak lengkap kita lanjut sudah selesai oke ada pertanyaan untuk yang modul 5 jadi diketahui dia graf seperti di samping kalau relasi pasangan terurut berarti lihat arah panahnya teman-temannya berarti AB sorry AB AC CB ya betul ya AB AC CB AC CB AB oke lalu apakah dia simetris simetris AA juga AA BB CC sorry AA BB CC ya lalu apakah dia refleksif ya karena semuanya ada bulat apakah dia simetris tidak karena tidak ACDC apakah transitif ya karena ketika panah A ke C C ke B C ke B A ke B betul dia transitif disini tapi dia tidak ekvivalen karena dia tidak simetris mengerti ya oke baiklah kita masuk ke modul 6 mudah-mudahan dia mau jadi teman-teman mungkin kalau ada yang mau mengakses ruang baca virtual ini bisa pakai username nya NIM lalu passwordnya itu aku lupa sih apakah password kita pas buka tuton atau ada satu password juga nama passwordnya itu utpeduli jadi nanti coba di coba aja diakses ya nah saya coba akses di internet explorer dia gak mau kenapa maka dari ini coba akses di google chrome nah perihal tentang pengertian sebenarnya sudah saya jelaskan di pertemuan selanjutnya di slide yang harus dipahami ketika sebuah domain ketika sebuah domain saya mau tanya dulu gambar 6.1 ini apakah bisa dinyatakan sebuah apa istilahnya ya relasi himpunan yang benar kalau kita lihat disini yang harus kita perhatikan adalah si B ya bahwa B itu datang dari dua A dua domain kalau seperti itu bisa saja terjadi contohnya saja misalkan kalau kita punya persamaan X X X kuadrat minus 4 misalnya otomatis kan disini kan ada dua X X sama dengan minus 2 dan X sama dengan 2 nilai Y bisa mencapai 0 dari dua nilai X dari nilai dua domain which is itu berarti berlaku ya teman-teman ya tapi yang tidak akan berlaku jika ada satu nilai X yang bisa menghasilkan dua jawaban nah itu yang tidak mungkin ada gak kira-kira persamaan misalkan persamaan fungsi X misalkan persamaan apapun lagi itu yang variabelnya X akan menghasilkan dua Y ada gak kira-kira teman-teman logikanya enggak 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 mungkin tapi bisa saja ada X lebih dari satu nah itu ada dua X atau tiga X yang menghasilkan satu nilai Y yang sama nah itulah sebenarnya konsep dari relasi itu disini konsep fungsi maksudnya nah disini ada dikatakan misalkan A dan B dua himpunan suatu fungsi dari A ke B adalah suatu aturan mengalirkan setiap anggota A dengan satu dan hanya satu anggota di B kalau itu berarti himpunan satu-satu kalau pasangannya hanya satu-satu saja tapi ini bisa kita katakan fungsi pasti tapi kalau gambar yang si ini apakah kita bisa bilang itu sebuah fungsi sebenarnya kalau dalam konteks fungsi dia tidak mungkin karena si Adam ini bisa menghasilkan dua nilai A dan C lalu si Akin juga bisa menghasilkan nilai B dan E dalam sebuah fungsi itu tidak mungkin itu itu kalau dari konsep dasar tentang himpunan fungsi dan relasi ini kan tinggal pemasangan anggota istilahnya dan kita kita bisa jabarkan dalam bentuk dalam bentuk bulatan seperti ini misalkan diketahui himpunan A A B C D dan B sama dengan dua empat buatlah perkalian kartesis A kali B perkalian kartesis yang dimaksud mungkin adalah seperti layaknya sebuah matriks teman-teman atau misalkan perkalian sesuatu misalkan kalau kamu punya A tambah B tambah C tambah D lalu dikali dua tambah empat istilahnya berarti kamu lihat tambah sangannya berarti yaudah si mengkalikan A dua dulu berarti dua A tambah dua B tambah dua C tambah dua D lalu giransi empat tambah 4 A tambah 4 B tambah 4 C tambah 4 D seperti itu paham konsepnya ya nanti kan jadi ini kan ada urutan angkanya seperti ini A2 B2 C2 D2 A4 B4 C4 D4 seperti itu itu perkaliannya lalu yang kedua buatlah dua buah contoh relasi dari A ke B di sini ingat ya bedakan relasi sama fungsi kalau relasi masih bisa domainnya ini punya dua domain bisa menghasilkan satu jawaban lalu ada pertanyaan lagi buatlah dua buah contoh fungsi dari A ke B nah dari sini sangat terlihat ya teman-teman bahwa 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 dari si domain yang sebelah kiri ini dia tidak akan menghasilkan dua dua output untuk di sebelah kanan pasti dia hanya menghasilkan satu output aja di sebelah kanan tapi output sebelah kanan ini contohnya ini empat tidak ada pasangan tidak apa-apa karena konteksnya adalah si output nya ini maksudnya semua domain semua anggota sebelah itu menghasilkan tepat satu nilai range atau katakanlah kalau ini X berarti ini Y sebuah apa istilahnya ya sebuah nilai X bisa tepat menghasilkan satu nilai Y ada pertanyaan di sini tidak ya nah oh ternyata yang saya bahas kemarin modul 6 teman-teman syukurlah kalau gitu masih ada kaitannya jadi domain ke domain dan range fungsi range fungsi ah belibet suatu fungsi biasanya diberikan notasi F ya ya tadi seperti tadi definisi fungsinya bahwa fungsi itu ada jika satu nilai X akan menghasilkan sebuah output fungsi dari X fungsi dari X yang biasa kita kenal selama ini dengan nilai Y ya itu definisi fungsi mungkin kalau untuk ini ya refresh lagi dari yang kemarin ya penentuan domain dan range ya sangat paham ya diketahui dua himpunan K sama dengan 1, 3, 5, 7 kemudian L 2, 4, 6, 8 kemudian definisikan fungsi K terhadap L maka bisa didefinisikan fungsinya adalah seperti ini tapi bisa juga bahwa ketika ada 2 nilai nilai X 2 nilai X menghasilkan 1 misalkan bisa juga disini fungsi ketika dimasukkan 1 dia menghasilkan 2 ketika dimasukkan 3 dia menghasilkan 4 tapi ketika fungsi 7 dia menghasilkan 2 juga itu bisa dikatakan fungsi juga karena yang sama itu hanya range-nya output-nya tidak masalah yang jadi masalah kalau F1 ini punya jual jawaban itu yang jadi masalah artinya tidak terlalu ini ya ini terus sebuah fungsi kalau dari sini teman-teman tinggal cari pattern-nya aja ketika dia minus 3 nilainya 9 ketika dia nilai 3 hasilnya 9 ketika minus 2 hasilnya 4 dan segala macam akhirnya kita ketemu pattern-nya oh ternyata dia fungsinya itu x kawadrat nah kalau yang ini minus 2 hasilnya minus 2 minus 1 hasilnya minus 1 berarti fungsi x sama dengan x sinilai itu sendiri dengan domain ya itu tadi tidak hingga karena kan bilangan real titik-titik ini kan maksudnya batasan dari bilangan real sedangkan bilangan real itu kan dari minus tak hingga cukup jelas bahkan kalau misalkan kita sebuah punya fungsi semua domain itu mengarah ke satu berarti fx sama dengan 3 mau domain apapun hasilnya pasti 3 dengan range hanya bernilai 3 saja notasinya seperti ini fx dimana fx sama dengan 3 tidak perlu dijabra lagi fx elemen apa enggak fx hanya 3 paham ya mudah-mudahan teman-teman bisa paham kalau ada pertanyaan nanti coba diinfokan kepada saya lalu disini ada katanya pada contoh 6.1.8 6.1.8 yang mana yang ini dikenal sebagai fungsi konstan artinya berapapun nilai x diberikan nilai fungsi akan tetap sama kalau kita lihat disini ya berarti kan kita tidak ada pengali dari x kan hanya bilangan tok ada disini mau nilai berapapun x-nya nilainya akan sama terus makanya itu disebut fungsi konstan y sama dengan 0 y sama dengan 4 y sama dengan minus 25 y sama dengan 45 y sama dengan 0,28 sama aja itu fungsi konstan nah kalau disuruh tentukan domain f dan range f fungsi dari ini kembali lagi kalau soal tidak diketahui dia elemen apa berarti kita asumsi dia elemen bilangan real ya otomatis kalau bilangan real ya semua bilangan real akan berlaku bisa aja pasangannya dan ini sebenarnya membantu juga teman-teman untuk mengerti apa ya mengerti sebuah range jadi misalkan teman-teman dikasih sebuah soal gitu misalkan kita punya sebuah persamaan PQ itu nilainya lebih kecil atau sama dengan 0 lalu P kurang Q itu tidak boleh dari lebih kecil dari minus 4 kecil dari 0 P kurang Q nya itu tidak harus lebih besar atau sama dengan minus 4 atau lebih kecil dari 0 nah kalau misalkan teman-teman disuruh menentukan range-nya si P itu bagaimana ya tentu tinggal kalian paham saja gitu kapan misalkan pasangan apa yang pasangan PQ apa yang nilainya antara 0 dan minus 4 minimal dan maksimumnya apa jadi misalkan kita tentukan minimal si P berapa supaya dia bisa nilainya lebih kecil dari 0 tapi tidak lebih kecil dari minus 4 berarti otomatis minimum yaitu minus 4 kan ya ya kan betul eh bukan bukan TSE PQ lebih kecil dari 0 minus 4 minus 20 minus 8 oh ini tak hingga dia jadinya jadi kalau kita mengerti bahwa nilai P dan Q akan selalu lebih kecil atau sama dengan 0 lalu kita punya sebuah persamaan P kurang Q itu harus lebih besar atau sama dengan minus 4 tapi lebih kecil dari 0 berarti kalau misalkan P nya kalau P nya minus 1 apakah Q nya bisa kita cari padahal dia di bawah 0 ya tidak mungkin karena kalau minus diminesin hasilnya jadi minus 1 oh masih mau minus 1 pasangannya bisa kita kasih Q nya itu minus setengah misalkan lalu kita kurangin oh dia mau jadi hasilnya setengah eh minus setengah dia masih di bawah 0 jadi batas batas stoknya itu P ya P P nya itu si 0 minimum atasnya ya kan ya dia tidak mungkin tidak mungkin melebihi lebih besar dari 0 dia tidak mungkin nilainya ke positif tapi kalau misalnya si P kita ambil katakan minus 100 kita bisa ambil Q nya itu berapa berarti dia kan hasilnya harus lebih besar dari minus 4 berarti kita bisa ambil misalkan minus 96 6 bisa 97 bisa 98 bisa minus 98 bisa jadi sebenarnya kalau saya lihat dari persamaan ini berarti ya otomatis definisi range dari P dia lebih kecil sama dengan 0 karena ketika dia lebih kecil sama dengan 0 mau angka berapapun negatif manapun dia pasti punya pasangan si Q yang akan nilainya bisa jaga supaya P kurang Q ini kecil dari 0 dan lebih besar atau sama dengan minus 4 dan begitu juga dengan si Q sama kalau Q 0 maka nilai si P harus minus 4 which is berlaku kan eh P enggak harus minus 4 si P bisa minus 1 bisa minus setengah yang penting yang penting di bawah 0 dianya minus setengah dikurang 0 bisa agak membingungkan ya oke coba konteksnya yang lain kalau misalkan kita punya P P dan Q itu lebih besar dari 2 misalkan Lalu P tambah Q itu kita kasih batasan lebih besar dari 4 dan dikasih 5 nah dari sini teman-teman bisa lihat kita punya sebuah nilai kita tentukanlah range-nya dari si P domainnya si P yaitu P-nya itu bisa lebih besar dari 2 tapi ketika dia dijumlahkan ke Q dia tidak boleh kurang dari 4 atau lebih besar dari 5 berarti kita coba minimumnya P 2, sekian misalkan 2,1 kira-kira ada pasangan Q yang bisa enggak untuk buat angkanya ini jaga supaya di bawah 5 oh ada misalkan 2,1 juga berarti berlaku berarti batas bawahnya si P otomatis pasti P lebih besar dari 2 nah yang jadi masalah adalah batas atasnya kalau misalkan kita kasih ini kita ambil 5 misalkan P 5 apakah ada Q yang bisa buat si nilai 5 ini di bawah 5 tidak ada kan ya tidak ada kan ya pasangannya berarti otomatis batasan si P itu harus di bawah 5 atau bahkan sebenarnya enggak juga karena kalaupun P sama dengan 4 Q ada pasangannya enggak 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 ada juga karena Q kan syaratnya harus lebih besar dari 2 enggak mungkin kita kasih nilai minimal 4 tambah 2 sama dengan 6 berarti bukan lebih kecil dari 5 dia kita lihat batasannya CQ CQ berarti Q terbesar yang bisa kita taruh berapa misalnya kalau Q terbesar yang kita bisa taruh misalnya 4 misalkan P tambah Q P lebih besar dari 2 2 tambah 2 ditambah maksimal berapa sama CQ ini supaya hasilnya 5 berarti Q nya 3 katakan seperti itu kan berarti kalau kita balik Q tambah P berarti 3 P maksimal 3 harus ditambah minimal CQ nya 2 berarti range nya hanya 2 P lebih besar dari 2 P lebih kecil dari 3 dan itu berlaku juga dengan Q membaca hal seperti ini sangat penting karena nanti kedepannya pada mata kuliah selanjutnya atau perhitungan selanjutnya teman-teman akan menemukan persamaan seperti ini terus ditentukan oh ya teman-teman harus tentukan range misalkan P dan Q nya berapa teman-teman harus paham logikanya ini bagaimana kalau misalkan bingung nanti bisa tanya saya atau tanya nanti di grup biar nanti kita bisa cari bersama perhitungannya bagaimana jadi kembali lagi untuk menghitung ini misalkan kita diberi nilai P Q lebih besar dari 2 lalu kalau misalkan P tambah Q itu lebih besar dari 4 dan lebih kecil dari 5 kita bisa ambil permisalan nilai P minimal berapa yang bisa kita ambil dari sini oh nilai misalkan P minimalnya adalah 2 berarti Q maksimal yang bisa kita dapat untuk supaya dia jaga nilainya di bawah 5 adalah berapa oh ternyata katakanlah 3 gitu ya nah karena rumusnya P tambah Q maka sama saja perlakuannya Q tambah P jadi kita bisa tentukan Q minimalnya itu sama dengan 2 karena dia diperbatasi oleh Q lebih besar dari 2 lalu P maksimumnya berarti pasti 3 dengan batasan kalau di jumlah lain tidak boleh lebih dari 5 maka didapatlah persamaan range seperti ini dan ini apa ya cara menghitung ini sangat membantu untuk teman-teman juga nanti mencari FOG dan GOF ya teman-teman ya baiklah waktu kita sudah selesai coba saya lihat dulu apakah ada yang masih bisa kita bahas dari KB1 modul 6 saya rasa cukup ya nah misalkan yang untuk ini diketahui fungsi fx sorry yang atasnya fx sama dengan separ x minus 2 kalau kalian disuruh tentukan domainnya nilai x mana yang bisa berlaku kalau misalkan tidak diketahui dia elemen apa otomatis kita asumsi dia elemen bilangan real tetapi yang jadi masalah adalah kan kita tidak boleh kalau penyebutnya itu nilainya 0 berarti ada satu titik x y itu tidak boleh menghasilkan x minus 2 ini 0 berarti x sama 2 itu tidak boleh berarti domainnya bisa kita buat minus tak hingga x 2 lalu gabungan 2 x tak hingga atau bisa juga jadi bentuknya seperti ini bentuknya seperti ini lalu rumus akar x maaf agak sedikit cepat ya waktunya sudah extend soalnya nah akar x oh ya tadi kita sudah dapat domainnya x berarti kan domain x nya itu kalau yang ini kan berarti tadi domain x nya itu sama dengan minus tak hingga 2 gabungan 2 tak hingga nah berarti y nya yang bisa kita dapat berapa pak gitu oh kalau y yang bisa kita dapat ya segala kemungkinan bisa dapat kecuali kecuali kalau nilainya 0 apakah ada disini fx kita masukkan sebuah angka nilainya akan nilai 0 kayaknya gak mungkin deh jadi range nya otomatis minus tak hingga 0 u 0 tak hingga betul gak harusnya sih gitu ya betul jadi kembali ke logika kita melihat soal ya misalkan akar x akar x kita lihat dulu dari sisi x sebuah nilai itu bisa diakarkan ada gak angka yang tidak bisa kita angka bilangan real yang kita tidak bisa akarkan ada ya which is bilangan negatif karena kalau bilangan negatif jadinya imajiner nah pertanyaan selanjutnya kalau bilangan negatif itu tidak boleh z negatif itu tidak boleh apakah 0 bisa apakah akar 0 itu ada 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 ya berarti kalau akar 0 ada otomatis untuk z positif juga pasti bisa kan ya berarti kita bisa kasih batasan disini bawah nilai x ini lebih besar sama dengan 0 atau dalam notasinya berarti 0 eh sorry 0 nya itu oh sorry sorry saya salah ini lambang aturannya tadi yang soal pertama itu lambangnya bukan kurung siku ya teman-teman kurung lengkung harusnya untuk domain baik domain maupun range karena nilai 2 dan 0 ini tidak masuk sorry jadi kalau untuk ini rumusnya berarti karena 0 masuk maka seperti ini atau notasinya x dimana x lebih besar atau sama dengan 0 x elemen real ya kalau sudah seperti ini kita berarti tentukan nilai y nya otomatis kan kalau nilai y itu kan akar dari sebuah bilangan bisa saja menghasilkan katakanlah negatif misalkan akar 9 bisa saja datang dari minus 3 kuadrat atau 3 kuadrat tapi ternyata kalau kita lihat dari penjelasannya ternyata mereka hanya akan mengacu pada sebuah nilai positif maka karena nilai x nya itu lebih besar atau sama dengan 0 otomatis nilai y yang keluar minimalnya 0 tidak mungkin keluaran g nya jadi minus ini kalau dari analisasi dia dan ini juga berlaku kalau misalkan fungsinya y sama dengan x minus 3 sama nah kalau ini kan jadinya kan x itu kan tidak boleh kecil dari 3 eh ya 3x tidak boleh kecil dari 3 karena kalau x sama lebih kecil dari 3 otomatis dia menghasilkan akar minus which is dia nggak bisa berarti y sama dengan berarti domainnya adalah x lebih besar dari 3 nah karena nilai terkecil y itu adalah 0 dan akar dari sebuah bilangan positif itu dia selalu bernilai positif berarti nilai range nya atau nilai nya akan selalu besar dari atau sama dengan 0 seperti itu ya teman-teman ya saya rasa cukup untuk itu mudah-mudah berarti kita masih ada bahas wih PR nya masih banyak modul KB2 KB2 kayaknya KB2 KB3 modul 6 lalu bahas modul 7 dikit aja karena sebenarnya saya sudah banyak bahas minggu lalu lalu kita bisa tamatkan modul 8 dan modul 9 oke itu saja ada pertanyaan paham semua kalau nanti ada pertanyaan disampaikan di grup ya baiklah terima kasih semua maaf jadi extend 15 menit semoga teman-teman bisa mengerti terutama terutama mengenai relasi dan fungsi dan mencari range dan domain kembali saya sebenarnya masih punya hutang mengenai FOG dan GOF itu mudah-mudahan kita bisa bahas itu tuntas minggu depan dan ya jangan segan-segan untuk bertanya di grup ya terima kasih semangat untuk teman-teman diskusi 6 untuk yang ikut tuton dan nanti yang untuk TMK semangat nanti untuk TMK tugas 3 minggu depan oke selamat malam dan selamat istirahat semuanya terima kasih terima kasih